Sama keperan kalian di keluarga, video ini juga sangat amat gak ada gunanya Cuma karena salah kalian sendiri udah ngeklik video ini Mau gimana lagi cuy, lo harus liat video ini sampe kelar Kenapa gitu? Karena gue mau bacot soal mode yang... Apa ya? Kayaknya jarang aja gitu gue liat orang yang ngontenin mode drag satu lain ini Ya kan? Mode brawl Ya siapa juga yang mau nontonin orang main brawl ya kan? Apaan youtuber main brawl? Live streamer main brawl? Apa yang seru dari nontonin orang main brawl cuy? Dan sekarang lo lagi nontonin nih orang main brawl Tapi walaupun kayak gitu, lo harus berterima kasih sama Mas Muntu cuy Karena mode ini udah nyelamatin banyak orang Serius, kayak contoh Pernah gak sih lo lagi capek banget main rank Lo strik, kalah mulu, capek Mesti pernah kan kayak gitu Bawang lah kalo gak pernah Tiga kali kalah beruntun juga tetep aja namanya lo strik Nah, lo kalah terus kan tuh main di rank Terus lo, klasik nih main klasik Berharap menang gitu Taunya, musuhnya lebih susah daripada di rank cuy Kayak lagi turnamen Lo tau sendiri kan klasik sekarang kayak gimana? Udah gitu dikatain Tutor-tutor, anjay Ya, lo pernah lagi gituinnya gak sih? Atau lagi, lo pernah gak kayak Misalnya lo lagi main klasik nih Dan lo yang ngebantai-bantai gitu Kayak lo Banyak lah pokoknya Keren Enggak cuy Dikatain juga Haha, BR kok di klasik CL kok OSWR Ups Nah, ambil WR tuh Yew Gak mampu di rank ya Nah, gimana dong cuy? Kalah dibacotin Menang juga dibacotin Serba salah gitu Makanya Diciptakan lah Mode drag satu lane ini nih Disini lebih fun cuy Seru banget Walaupun kadang dapet hero yang gak jelas ya Hero yang random tergantung hoki juga Cuma ya Ya udahlah Ini mode tuh menurut gue bisa jadi opsi lo yang Ya udah stress main rank Main klasik Pengen main magic chest Aduh, otaknya gak nyampe Ya udah ini aja cuy Udah satu lane doang ya kan? Gak ada tuh istilah buta-buta map Satu lane doang ya kali buta map Terus abis itu lempar-lempar skill doang tuh Gak usah mikir Ceplak-ceplak Perat-perat-perat Gak peduli win rate Gak peduli KDA Gak peduli Main aja udah Kadang tiernya aja gak jelas gitu kan ketemunya Mythic ketemu epic Legend ketemu GM Gak jelas banget cuy Cuma kan poinnya bukan itu Yang penting tuh gak stressnya itu cuy Gak stress dibacotin Mental lo gak kena Ya lo tau sendiri lah Game ini tuh udah jadi game paling Lo bisa liat nih 7 game dengan komunitas paling sopan Nomor 1 udah pasti Mobile Agency The best game mobile in the world Makanya Jangan stress-stress lah Terus balik lagi ke poin awal gue Kenapa lo harus Thanks kemas Moonton Karena udah nyiptain mode brawl ini Pertama Mode ini tuh gak kelamaan cuy Ya kan Berapa lama sih lo main brawl Paling 5 menit 10 menit 20 menit lah paling lama Itu kayak jarang-jarang kan cuy Kayak gini nih Ini apa 5 menit deh Nah karena gak lama itu tadi Jadi main brawl ini kadang Jadi pilihan Kalau misalkan lo lagi nunggu cuy Nunggu Nunggu apa aja lah Nunggu temen Nunggu dijemput tante Nunggu sahur Nunggu buka mungkin Buat lo yang lagi puasa Iya kan Kalau udah jam 5 sore Lebih-lebih dikit tuh Biasanya tuh Ngabuburit lah Ngabuburit ngapain coba Ngabuburit paling enak Sambil nyemil kuaci Ya iyalah Joksi baru tuh Ngapain lagi ngabuburit Main emel lah cuy Game paling sopan Lo dibacotin Lo dapet pahala Ngapain coba Main klasik Main rank Itu kadang menurut gue Takut kelamaan gitu Keburu buka Apalagi main rank tuh Main rank tuh lama cuy Sebenernya Karena ada draft pick Draft picknya itu tuh Ini nih draft pick nih Itungannya kalau misalkan Dihitung-hitung tuh Bisa nyampe 5-10 menit sendiri cuy Serius Apalagi kalau misalkan Lo nya tuh Sosokan mikirin draft gitu Kayak Hero OP Hero counter Ini itu Lo catet Lo analisisin Itu lama cuy sebenernya Udah ngedraft 10 menit Belum gamenya masuk Late game gitu kan 20 menit 30 menit Ya elah Lama kan Ya gak sih Makanya ya Kadang orang-orang Buat nunggu apa-apa Paling enak ya Brawl dulu cuy 10 menit Gue kelar Mau AFK juga Ya jangan AFK sih Cuma Ya misalkan Tiba-tiba nyokap lo Nyuruh masukin motor Ke ruang tamu Nyuruh beli gas Beli galon Beli rumah Kadang-kadang Ya lo bisa AFK bentar gitu Kalah juga gak ngaruh Ke winret lo Ya ada sih Winret brawl yang ini nih Tapi Siapa yang mau ngecek juga cuy Gak ngaruh ke WR hero juga Jadi Gak ada tuh Kata-kata Nyari WR Kok di brawl Gak ada cuy Pokoknya enak lah Game-nya gak lama Paling suka tuh Gue biasanya Kalo misalkan lagi berak Kadang gue Bingung kan Mau ngapain Yaudah lah Brawl aja Soalnya kalo misalkan Main rank Main klasik Kadang setengah jam Gitu kan Pantat gue suka kram cuy Kaki gue juga Suka kesemutan gitu Lu gitu juga gak sih Mungkin karena WC gue WC jongkok kali ya Kalo WC duduk Enggak kali Cuma ya tetep lama lah Kelamaan Sinit lo keburu bau Makanya brawl Tetep pilihan Paling terbaik cuy Terus brawl ini juga Jadi pilihan Orang-orang yang susah Sinyal biasanya tuh Mungkin buat lulu pada Yang tinggal di Pelosok-pelosok gitu Yang kartunya Cuma bisa pake Tolkomsel doang tuh Kayak rumah nenek gue tuh Di pelosok cuy Di desa gitu Kadang Sinyal tuh suka Gak jelas banget Pink kuning udah syukur tuh Kadang juga harus nyari spot-spot Posisi sinyal yang bagus gitu kan Kayak lu geser dikit doang Sinyal ilang tuh biasanya Nah karena sinyal gak jelas itu Daripada lu main klasik Lu nge-lag-nge-lag Pink merah Reconnect-reconnecting mulu Gak jelas Lu ngebebanin tim lu Di report Dan kadang lu malah dituduh AFK tuh sama Muntun Yaudah Brawl adalah penyelamat Mau sinyal lu merah Juga urusan lu lah Bodoh amat Terus juga Mode brawl ini Enak buat Musafir Anjay musafir banget tuh Buat orang-orang yang sering Jalan-jalan tuh Ya disini gue naik kereta nih Ada kalo misalkan Main ML di kereta Kan sinyalnya gak jelas tuh cuy Kadang bagus Kadang hilang gitu Makanya kadang Paling gue ya main Main custom gitu Buat latihan mekanik doang Kan di custom sinyalnya Selalu bagus tuh Atau ujung-ujungnya ya Gue main brawl Karena ya Gabut coy 12 jam di kereta Lu mau ngapain coba Dan ini sinyal hijau nih Ini cuma ilusi doang nih Masuk terowongan juga merah lagi nih Tapi yaudahlah brawl ini ya kan Dan yang terakhir Ini enak juga buat orang-orang yang Kredit skornya minus Buat si bujang kayak Eudora ini Yang sering AFK Bocah malesan Bebantim Numpang menang Dan sering di report Kredit skornya biasanya minus tuh cuy Dan kalo misalkan kredit skornya minus Minusnya sampe di bawah 90 gitu kan Ya biasanya main brawl gitu Buat naikin kredit skor Ya mungkin lu sering nemuin gitu Musuh-musuh yang main brawl kayak Kayak bot gitu Gampang banget menangnya Nah musuh-musuh yang kayak bot itu Biasanya orang-orang yang pengen naikin kredit skor doang tuh Kalah bodo amat Yang penting kredit skor naik gitu kan Dan ya itulah tipikal orang main brawl cuy Tapi sebenernya lu pernah gak sih Ketemu orang yang serius banget main brawl Kompetitif banget Pengen menang Ambis banget Serius kayak Main turnamen lah cuy Terus lu ngerasa Brawl kok serius? Tak enggak Klasiko serius udah biasa cuy Ini brawl kok serius? Gue juga gak ngerti yang orang-orang yang cari di brawl ini apa Tapi ada aja gitu orang yang main serius di brawl Ada poinnya kagak Gak naikin VR hero Dan Jangan ngeremehin bray Di brawl ini juga ada strategi-strategi Mikro makro gitu ada cuy Walaupun cuma satu lane doang Ngedrag Dan hero-nya juga hoki-hokian Dapetnya apaan Tapi tetep aja Ini kan MOBA ya Ada strateginya ya Biar menang Kayak disini gue nyoba main serius nih Full squad 5 orang prick Gak jelas banget Mau bayi diajak main brawl ya Tapi yaudah lah Nah biasanya Tipikal orang-orang yang serius main di brawl Pertama Starting itemnya nih Starting item orang yang serius di brawl Biasanya tuh Kalo misalkan dia main magia Atau Hero-hero yang butuh mana Dia bakal bikin Sepatu biru Abis itu Kalung mana yang banyak Itu fungsinya biar mananya gak habis-habis Regen terus cuy Soalnya di brawl kan gak bisa balik base tuh Dan skill-skill lu tuh kepake banget Di mode ini Kalo dia pake hero yang non mana Hero yang gak butuh mana gitu Biasanya starting itemnya tuh Bebas sih Cuma yang gue liat Biasanya tuh beli kaos kaki doang nih Abis itu beli Kalung merah yang banyak cuy Biar darahnya gak habis-habis Regen terus Kayak lagi di heal Soalnya balik lagi Di brawl gak bisa balik base cuy Atau biasanya juga Kalo misalkan hero yang dia pake Itu butuh lifesteal Ngandelin lifesteal Dia starting itemnya tuh Sepatu Abis itu Beli vampir melet ini nih Atau buat lebih expertnya lagi nih Orang-orang yang udah advance banget di brawl Dia bakal beli Elegan gem cuy Karena efek item ini Itu bakal regen mana Sama HP lu Pas lu naik level Kayak disini gue sebagai pro player brawl Gue beli elegan gem Sepatu biasa Kalung mana dua Jadi kayak Lebih sustain aja gitu di lane Mananya ngisi terus Darahnya juga ngisi terus Ya kalo naik level doang sih Tapi ya lumayan cuy Dan masih banyak lagi Strategi-strategi brawl ini nih Contoh Strateginya tuh kayak Lu kalo misalkan mau mati Itu harus ada tujuannya cuy Karena Di brawl ini Itu gak bisa beli item di langit kan Kayak Lu gak bisa beli item langsung gitu Di langit Belinya harus di base Dan lu juga gak bisa masuk base Kecuali Lu mati kan Makanya kalo misalkan lu mati Seenggaknya Duit lu ada gitu Udah cukup buat beli item yang lu mau Kayak disini duit gue udah 2000an lebih nih Lu bisa liat Mati aja Nah mati Gue bisa beli lollipop tuh Item itu yang kuning Ama disini gue lagi nabung Buat beli buku Lanjut disini gue udah hidup kan Tapi gue gak keluar base dulu Kenapa? Karena gue mau beli item lagi cuy Ini lu bisa liat Buku gue tuh Kurang 350 gold lagi Duit gue Yaudah gue tunggin aja bentar Soalnya kalo misalkan udah keluar base tuh Gak bisa beli item kan Makanya gue tungguin Sampe duit gue 350 Nah udah Kebeli tuh buku Baru gue keluar Dan ya kayak gitu-gitu cuy Di brawl ini tuh Ada hitung-hitungannya Pokoknya kalo misalkan lu pengen main serius Terus sebenernya juga Gak ada cuy Turnamen-turnamen brawl gitu tuh Kalo misalkan lu pengen nyari ya Tapi emang belum ada yang resmi gitu Dari Moonton Makanya nih Kapan nih cuy Moonton Bikin turnamen resmi brawl nih Apa ke MPL brawl gitu ya kan? Ntar bikin kali ya Analisis-analisis brawl gitu ya Kalo perlu Terus apalagi ntar Brawl katanya mau diubah gitu kan Ntar ada turtle-nya Buset Makin ribet lagi brawl ya ntar 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 jelas juga ya Moonton Ngapain bikin update ginian bang Ntar lama lagi dong gamenya Tapi buat sekarang ya Lu nikmatin aja lah Enak kok di brawl ini Tuh tuh Triple kill Mania Safe fake Yaelah Pro player brawl nih tot Tapi balik lagi Itu semua kalo misalkan lu pengen serius ya Lalu pengen main brawl buat seneng-seneng doang kayak Kayak yang gue bilang di awal tuh Yaudah main aja Kadang orang main brawl juga Buat nyoba-nyoba hero doang kan Atau kalo dulu Dulu nih Orang-orang tuh main brawl buat Nutupin history cuy History lu coklat Ditutupin tuh sama brawl Ya kan Langsung wangi Tapi sekarang gak kayak gitu lagi cuy Sekarang mah history udah bisa dihide ya Udah bisa disembunyiin ya elah Laki kok hide history Orang-orang